Dulu sempat muncul artikel yang mengatakan bahwa Oda kebingungan dengan bagaimana cara Luffy mengalahkan Kaido Ternyata hal ini juga dialami oleh Kishimoto Ini terjadi saat Kishimoto menggambar arc Naruto vs Pain Kishimoto kebingungan bagaimana cara Naruto mengalahkan Pain Apakah membuat Naruto menjadi pendendam seperti Sasuke atau memaafkan perbuatan Pain Tapi jika menjadi pendendam, maka Naruto berubah menjadi seperti penjahat Dan jika memaafkan perbuatan Pain begitu saja, terdengar tidak masuk akal Apalagi setelah semua perbuatan Pain terhadap Jiraya, Kakashi, teman-teman, dan desanya Kishimoto sampai tidak bisa tidur semalaman untuk menentukannya Pada akhirnya, Kishimoto memilih opsi memaafkan Pain Akan tetapi, dia ingin membuat Naruto marah terlebih dahulu Dan itu wajar sebagai bentuk luapan amarah Naruto terhadap Pain Atas kematian Jiraya, hancurnya Konoha, dan juga Hinata yang terluka Setelah meluapkan semua emosinya, barulah Kishimoto mempertemukan Naruto dengan Minato untuk meredam emosinya Dari sinilah Naruto belajar untuk memaafkan Pain